Dua rumah sakit yang disiapkan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, masing-masing rumah sakit sayang rakyat dan rumah sakit dadi. Untuk rumah sakit sayang disiapkan sekitar 100 kamar isolasi, sementara untuk rumah sakit dadi disiapkan 200 kamar isolasi untuk menampung pasien kasus corona. Sayang rakyat, 3 rumah sakit dadi ini, disini ada 200 kamar untuk PDP dan ODP. Sementara rumah sakit sayang rakyat itu 118 kamar isolasi yang akan kita gunakan. Jadi saya pikir kita tidak perlu khawatir, masyarakat, pemerintah hadir untuk menyiapkan seluruh kebutuhan.